Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk sahabat yang memiliki cerita ingin dibagikan di segmen Sebuah Kisah Misteri, sahabat boleh kirimkan cerita pengalaman misteri yang sahabat alami ke alamat email sebuahkisahmisteri.gmail.com atau ada nih sahabat yang ingin membagikan langsung pengalaman misterinya podcast bersama saya, Ryu Wijaya, di studio Sebuah Kisah Misteri. Sahabat boleh DM ke Instagram saya di riu.wijaya91 dengan format narasumber. Ikutin juga akun TikTok kami di Sebuah Kisah Misteri Ovisial. Dan di video kali ini, kisah yang sudah banyak direquest oleh sahabat-sahabat. Bang, kapan bang ceritain tentang santet lagi? Nah, di video kali ini saya akan membawakan satu kisah kiriman dari seorang sahabat yang ada di Pekanbaru. Mbak Diana. Beliau pernah mengalami satu kejadian misteri yang ada kaitannya dengan santet. Kalau kami di Jambi menyebutnya santet ini dengan santet tulang telegu. Gimana? Cerita pengalaman misteri Mbak Diana terkena santet tulang telegu? Simak! Hanya di sebuah kisah misteri. Pekanbaru tahun 2009 yang lalu. Mbak Diana sebagai narasumber yang mengirimkan cerita ini, mungkin saya singkat saja dengan sebutan nama Mbak Dian. Beliau bekerja di salah satu perusahaan otomotif atau kita sebut saja dengan dealer mobil lah. Tapi bukan mobil pribadi seperti city car, minibus, enggak. Tapi perusahaan mobil tempat Mbak Dian ini bekerja menjual mobil-mobil besar seperti dantrek, seperti truk, yang mana di tahun 2009 penjualan mobil-mobil seperti itu di Pekanbaru. Ini sangat lari sekali karena tambang-tambang yang ada di Pekanbaru ini semuanya berjalan dan membutuhkan unit-unit baru seperti mobil truk, mobil dam untuk angkutan tambang mereka. Dan di tahun 2009 inilah, di mana karir Mbak Dian ini sedang di atas angin, beliau menerima cobaan yang sangat berat sekali. Diceritakan di sini Mbak Dian bergabung di perusahaan tersebut dari tahun 2006, dari sales biasa. Yang mana karir Mbak Dian di sini dengan ketekunan, dengan kejujuran, dengan semangat yang ada di hati Mbak Dian. Di sini tahun demi tahun, tingkatan atau jabatan dari Mbak Dian terus menanjak ke atas, tibalah di mana di tahun 2009. Posisi Mbak Dian di perusahaan tersebut menjadi manajer marketing. Yang mana di bawah Mbak Dian di sini sudah ada kurang lebih sekitar 15 orang junior-junior marketing yang dididik, yang ditempah sama Mbak Dian. Dengan pengetahuan yang selama ini sudah didapat oleh Mbak Dian tentang penjualan, gimana caranya mendekatkan diri sama calon pembeli, itu semuanya dituangkan sama junior-junior marketing dari si Mbak Dian. Singkat cerita, junior marketing Mbak Dian yang berjumlah kurang lebih sekitar 15 orang setiap tahunnya, ini mendapat reward sebagai tim penjualan terbanyak di perusahaan tersebut. Dengan nominal fee atau nominal bonus. Ini sangatlah besar sekali. Keberhasilan tim junior marketing dari Mbak Dian otomatis di sini mengubah tarap hidup dari si Mbak Dian yang tadinya. Ke kantor Mbak Dian ini cuma diantar sama suaminya naik motor, tapi Alhamdulillah di tahun 2009 Mbak Dian sudah bisa beli mobil. Mobil yang cukup mewah lagi Mbak Dian bilang. Nah, dari keberhasilan Mbak Dian ini beliau tak luput dari permasalahan, dari keisengan lah teman-teman yang iri dengan keberhasilan yang didapat oleh Mbak Dian. Hingga dimana pada suatu ketika, tepatnya di tahun 2009 tersebut, di bulan Agustus. Mbak Dian di sini merasa dirinya kok, aku kok ngerasa agak ada yang berbeda ya. Ketika Mbak Dian bangun tidur, beliau di sini melakukan rutinitas seperti biasa lah. Dia ke kantor itu paling telat di jam 9 pagi. Jadi, dari bangun tidur pagi sekitar jam 6, dia bangun tidur, mandi, beres-beres rumah, menyiapkan pakaian untuk suaminya kerja, menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Mbak Dian di sini lantas mempersiapkan dirilah untuk pergi ke kantor. Nah, perasaan gak enak yang dialami oleh Mbak Dian ketika beliau sudah beres nih, nyiapin makan suami, nyiapin pakaian suami, nyiapin pakaian anak-anak untuk sekolah. Mbak Dian di sini menggunakan parfum lah, karena dia kan mau pergi kerja nih. Ketika parfum itu disemprotkan ke bagian tubuhnya, aroma parfum tersebut sama sekali tidak dapat dicium oleh Mbak Dian. Malah di sini, beliau mencium aroma yang kurang sedap kalau kami di Jambi mengatakan bau kentut telegu. Yang mana telegu ini mungkin kalau di dalam bahasa nasional saya gak tahu ya apa namanya. Yang jelas telegu itu bentuknya binatangnya kayak musang kayak gitu. Ketika telegu ini dalam keadaan terdesak, dia akan mengeluarkan senjata khasnya dengan mengeluarkan gas yang aroma gasnya sangatlah busuk sekali. Nah, di pagi itu, si Mbak Dian ini mencium aroma telegu itu ada di sekitaran rumahnya. Lebih tepat, bau telegu itu melekat di tubuhnya si Mbak Dian. Yang mana kalau telegu ini, kalau kita di hutan ya atau bertemu dengan telegu dengan jarak yang dekat kurang lebih sekitar 2-3 meter lah. Telegu itu mengeluarkan gas dari pantatnya, gas itu terkena di tubuh kita, baju yang kita kenakan itu mau dicuci pakai apa aja gak bakal bisa hilang baunya. Tidak bakal hilang bau gas dari telegu itu, itu pasti akan melekat apalagi telegu itu membuang gasnya atau ngentutin kita lah bahasanya itu dari jarak yang sangat dekat sekali. Mbak Dian pun disini bingung. Mbak Dian bertanya lah sama suaminya, Mas, kamu nyium gak? Di rumah kita kok ada bau telegu ya? Perasaan aku gak pernah-pernah ya, selama kita tinggal disini, aku mencium aroma seperti ini. Suami dari Mbak Dian pun ya mengendus ya, mencoba mencium, iya bu, aku mencium bau telegu, kayaknya bau itu nempel di tubuh kamu lah. Nah, Mbak Dian pun disini sempat show, masa iya? Kapan telegu masuk ke rumah kita? Kapan telegu ngentutin aku? Mbak Dian bilang, lantas disini Mbak Dian nyemprot parfum lah banyak-banyak ke tubuhnya, Mbak Dian berangkat lah diantar suaminya ke tempat kerja. Dan disini sedikit saya jelaskan tentang keluarganya si Mbak Dian. Mbak Dian ini memiliki dua orang anak, usianya sudah lumayan besar-besar. Anak pertama Mbak Dian ini sudah SMP kelas 1, anak kedua Mbak Dian ini sudah kelas 4 SD. Semuanya laki-laki, semuanya sudah lumayan besar dan mandiri. Nah, sesampainya di tempat kerja, beliau yang menjabat sebagai manajer marketing ya, dengan kurang lebih sekitar 15 junior marketing yang dibawah si Mbak Dian. Otomatis ketika Mbak Dian ini sampai ke tempat dia kerja, junior-junior marketingnya disini sudah berkumpul untuk menunggu arahan, menunggu briefing dari si Mbak Dian. Apa? Apa laporan dari junior marketing yang tidak dapat dipecahkan? Ini didiskusikan sama si Mbak Dian dan di siang harinya. Hasil diskusi yang disampaikan Mbak Dian ini harus segera diesekusi untuk bisa mengejar target mendapatkan penjualan. Jadi di pagi itu junior marketingnya sudah berkumpul di ruangan Mbak Dian. Jadi di kantor itu setiap manajer marketing disediakan ruangan masing-masing dengan bangku-bangku yang sudah disediakan untuk junior-junior marketingnya. Setibanya Mbak Dian ini sampai masuk ke dalam ruangan tersebut. Ruangan tersebut adalah ruangan yang menggunakan AC. Masuklah Mbak Dian ini ke ruangan tersebut yang sudah ditunggu. Dengan 15 orang junior marketingnya dengan PD-nya beliau melangkakan kaki masuk ke ruangan AC tersebut. Seperti biasa ketika Mbak Dian sampai masuk ke ruangan, junior-junior marketingnya sudah siap lah ya menyambut Mbak Dian, mengucapkan salam. Beliau pun disini meletakkan tas yang selalu dibawa Mbak Dian bekerja di atas tempatnya. Mbak Dian pun disini duduk. Nah ketika Mbak Dian duduk mengarah ke 15 orang junior marketing yang di kantor itu, Mbak Dian kok melihat raut wajah mereka kayak aneh gitu. Raut wajah mereka ini kayak menahan aroma busuk. Mbak Dian pun disini tersadar. Di pagi hari dia mencium aroma telegu yang menempel di tubuhnya bahkan suaminya mengatakan aroma telegu itu nempel dari tubuh kamu. Mbak Dian pun sadar disini beliau berdiri dan menanyakan kepada junior marketingnya. Apa yang kalian cium? Kok wajah kalian kok kayak berubah kayak gitu? Tidak ada satu dari mereka pun yang mau mengatakan kalau Mbak Dian ini bau badannya kayak bau kentut telenggu. Tapi Mbak Dian mencoba untuk menanyakan satu-satu. Jujur aja lah, Mbak tak marah. Memang Mbak dari bangun tidur sudah merasa ada yang aneh. Barulah mereka disini mengatakan, Mbak tumben kok Mbak tak pakai minyak wangi. Biasanya setiap Mbak masuk ke ruangan ini, aroma wangi, parfum yang Mbak kenakan itu pastilah tercium sangat pekat sekali. Tapi kok pagi ini kami malah mencium bau busuk, kayak bau kentut telenggu. Disitu Mbak Dian pun shock mengetahui bahwa bukan suaminya saja, bukan Mbak Dian saja yang mencium aroma telegu dari tubuhnya. Ternyata semua orang yang ada di ruangan junior-junior marketingnya juga mencium aroma yang sama. Mbak Dian mengatakan disini aku tidak tahu, mungkin tadi malam waktu aku tidur ada telegu yang masuk ke rumahku dan ngentutin kami. Singkat cerita disini di pagi itu Mbak Dian tidak pidi lama-lama di kantor. Setelah dia sedikit memberikan arahan, memberikan solusi dari permasalahan marketingnya penjualan di minggu itu, Mbak Dian pun disini pamit untuk pulang. Kalau ada apa-apa, kamu siapkan aja laporannya, besok baru saya kerjakan. Saya tidak pidi, bau badan kayak gini. Mbak Dian pun disini berpamitan untuk pulang dan di jalan. Mbak Dian ini kan tidak dijemput sama suaminya karena dia pulangnya tidak sesuai dengan jam pulang kerja. Jadi suaminya teruslah kerja. Mbak Dian pun tidak mau ngerepotin suaminya, minta jemput, minta antar pulang. Mbak Dian pun disini naik ojek. Nah, di ojek tersebut, tukang ojek yang, mohon maaf sebelumnya ya, yang biasanya tukang ojek yang memiliki aroma tubuh yang kurang sedap, karena keringat, karena rompi ojek itu apek, ini malah tidak tercium sama si Mbak Dian. Malah si tukang ojek itu ngeluh sama si Mbak Dian. Mbak, Mbak kok cakep-cakep pakai baju rapi kayak orang kantoran kayak gini. Bau badannya kok kayak bau telegu. Lagi-lagi telegu yang diucapkan oleh si tukang ojek. Mbak Dian disini tidak bisa menjawab apa-apa. Setibanya sampai di rumah, Mbak Dian disini membayar ongkos ojek dan masuklah segera ke dalam rumah. Setibanya di rumah, Mbak Dian disini lamalah duduk termenung, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi sama diriku. Mbak Dian mandi. Yo, mandi pakai sabun, badannya itu digosokin pakai sabun banyak-banyak, biar aroma busuk itu hilang, tapi ternyata aroma bau telegu itu tidak bisa hilang dari tubuh Mbak Dian. Beliau disini mencari sumber aroma telegu itu di mana. Setiap sudut rumah dibongkar sama Mbak Dian. Sampai-sampai ketika suami dan anak-anaknya pulang. Mereka bingung, mereka kaget loh. Kok bu rumah berantakan kayak gini? Memang kamu nyari apa? Aku mau nyari telegu, pak. Mana tahu telegu itu masih ngumpet di dalam rumah kita. Aku nggak enak, setiap orang yang ketemu sama aku bilang kalau aroma tubuhku bau kentut telegu. Sampai anak-anak marketing di kantor mengatakan, Bu, bau parfum Ibu kok nggak ada? Malah yang kami cium kok bau kentut telegu. Aku malu, pak. Bapak cium deh, cium aroma tubuhku. Masih nggak bau telegu? Padahal aku udah dua kali, tiga kali mandi, pak. Suami Mbak Dian disini mengatakan, Iya, bu. Nggak keciuman. Aroma sabun di tubuhmu sama sekali nggak tercium. Yang aku cium adalah bau busuk kentut telegu. Di sore hari itu, suami Mbak Dian, anak-anaknya pun ikut beres-beres. Karena rumahnya berantakan, Mbak Dian disini terlihat cukup depresi. Beliau pun tidur. Nah, di tengah malam, Mbak Dian yang tidur dari sore, Mbak Dian disini terbangun. Mencium aroma telegu yang semakin pekat. Beliau disini membangunkan suaminya untuk mengajak suaminya keliling di luar rumah. Mana tahu, pak. Ada telegu yang mau ngentutin rumah kita lagi. Karena aku mencium aroma telegu semakin pekat. Keluarlah, Mbak Dian sama suaminya. Pakai senter tengah malam, kurang lebih jam 1 dini hari. Mengelilingi rumahnya, yang mana rumah Mbak Dian ini bukan di tepi hutan. Tidak. Malah rumah Mbak Dian ini di tengah-tengah komplek. Ya, sangat sulit lah dijangkau dengan logika kalau ada telegu yang bisa masuk ke komplek tersebut. Karena jarak rumah Mbak Dian atau jarak komplek tersebut sangat jauh sekali di hutan. Yang mana telegu ini kan biasa tinggal di hutan. Jarang. Telegu itu mau masuk ke pemukiman warga. Sangatlah jarang sekali. Sadar disini, sang suami dengan apa yang dialami istrinya. Bukan sesuatu yang wajar. Sang suami pun disini mencoba menenangkan si Mbak Dian dengan mengatakan. Yaudah Bu, gak ada telegu disini Bu. Besok ajalah. Kita cari lagi telegunya. Kita istirahat yuk. Tapi Mbak Dian disini masih ngoto terlihat. Kalau Mbak Dian ini sudah mulai terlihat depresi. Dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Masuklah sepasang suami istri ini. Memang suami dari Mbak Dian mengatakan. Aroma bau telegu di tubuh Mbak Dian ini semakin lama kok. Tercium semakin pekat. Sampai keesokan paginya. Ketika Mbak Dian melakukan rutinitas seperti biasa. Bangun di jam 6 pagi. Mbak Dian menyiapkan segala kebutuhan sang suami dan anak-anak. Untuk berangkat kerja dan untuk berangkat sekolah. Tapi setiap barang atau apapun lah yang dipegang sama Mbak Dian. Seperti pakaian yang disiapkan Mbak Dian untuk anak-anaknya. Untuk suaminya. Ini pakaian mereka juga kena imbasnya. Pakaian mereka juga tercium. Seperti ada kentu telegu bahkan. Sampai di makanan yang dimasak oleh Mbak Dian. Setiap pagi. Mbak Dian kalau tidak bikin nasi goreng. Mbak Dian pasti menyediakan mie instan. Untuk sarapang suami dan anak-anaknya. Sampai ke makanan yang disajikan. Yang dimasak oleh Mbak Dian. Itu aroma makanannya hilang. Aroma makanan tersebut berubah. Seperti bau kentu telegu. Kedua anak Mbak Dian disini mau muntah ketika memakan nasi goreng yang dimasak oleh ibunya. Hal tersebut membuat jiwa atau membuat mental dari si Mbak Dian semakin ngedrop. Semakin terkikis. Hari itu dia mengatakan kepada suaminya. Mas aku malu mau keluar rumah. Aku tidak kerja ya. Nanti kamu mampir saja ke kantorku. Bilang sama security. Sampaikan kepada timku kalau aku tidak enak badan. Kalau aku sakit. Hari itu Mbak Dian tidak melakukan aktivitasnya di kantor. Dia menghabiskan waktunya seharian di rumah. Ketika Mbak Dian tidak masuk kantor. Dia seharian di rumah. Kembali Mbak Dian disini ngobrak ngabrik rumah lagi. Dia mencari dimana sih sumber bau telegu itu. Kok orang mencium bau telegu semakin pekat. Bahkan anak-anakku tidak mau makan masaanku. Karena dia mencium aroma telegu di masaan. Mbak Dian kembali mengobrak ngabrik rumah. Ketika sore hari suami dan anak-anaknya pulang. Mereka sudah menemui Mbak Dian ini sudah tergeletak di lantai. Karena kecapean. Nah suami dari Mbak Dian pun disini mencoba untuk membangunkannya. Menanyakan apa yang sebenarnya terjadi Bu. Tidak tahu Pak. Pokoknya di otak aku ini kesel sekali dengan yang namanya hewan telegu. Kalau ketemu telegu itu mauku cincang-cincang. Mau kubunuh dia bilang. Tapi telegu itu sama sekali tidak ada jejaknya. Bekas jejak kakinya saja tidak ada. Aku temui di rumah ini. Kok malah baunya bisa nempel di sini. Nah suami dari Mbak Dian disini mengetahui. Kalau aroma telegu itu bisa hilang dengan bau belirang. Mbak Dian pun disini disuruh atau dianjurkan sama suaminya. Coba Bu kamu mandi dengan air belirang. Mana tahu aroma telegu itu bisa hilang. Biar nanti Bapak coba bakar. Bakar belirang. Asepin rumah ini dengan asep belirang. Mana tahu setelah aroma belirang itu nyebar di rumah ini. Bahwa telegu itu sudah tidak tercium lagi di rumah kita. Mereka pun melakukan hal tersebut. Mbak Dian masuk ke kamar mandi. Air panas direbus. Dimasukkan belirang. Setelah belirang itu larut. Air panas itu dicampur dengan air dingin. Mbak Dian pun membasu tubuhnya dengan air belirang tersebut. Sedangkan sang suami disini membakar. Belirang mengasapi setiap sudut rumah. Sampai-sampai semua bagian rumah itu dipenuhi dengan asap belirang. Namun apa yang dilakukan Mbak Dian dan suami disini tidak membuahkan hasil yang sesuai harapan mereka. Bau telegu itu masih terus tercium. Sampai dimana Mbak Dian ini tidak mau lagi dia masuk kantor. Mbak Dian sudah kurang lebih seminggu tidak datang-datang ke kantor. Anak-anak marketingnya lah yang datang ke rumah Mbak Dian untuk melihat kondisi Mbak Dian. Setibanya si anak marketing 15 orang ini datang ke rumah si Mbak Dian. Mereka melihat kondisi leadernya, kondisi manajernya sedang tak karuan. Mbak Dian sama sekali tidak mau ditemui. Mbak Dian tidak mau keluar kamar dipanggil-panggil sama anak-anak marketingnya. Mbak Dian cuma memilih untuk ngobrol di balik pintu saja. Apa yang kalian butuhkan disini? Ada laporan apa? Apa segala macam? Ya jelas disini. Anak-anak mengatakan selama ibu tidak masuk selama satu minggu. Ya kami kewalahan lah Bu untuk mengatasi atau menghadapi nasabah. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Biasanya kan setiap masalah itu solusinya sama ibu. Sebenarnya kalau ibu nanya masalah apa yang kami bawa ke sini banyak. Sampai-sampai kami ditegur sama atasan karena ibu tidak muncul-muncul. Itulah tujuan kami datang ke sini untuk melihat kondisi dari ibu Dian. Dan kedatangan kami juga disini disuruh sama atasan kita Bu. Mereka menanyakan gimana nih kabar bos kalian si ibu Dian. Coba liatin ke rumahnya kalau memang kondisinya sudah bisa untuk bekerja. Sampaikan penjualan tim kalian selama satu minggu belakangan ini dipertanyakan. Yang mana tim dari si ibu Dian ini memang menjadi tim andalan lah di kantor tersebut. Kalau memang dalam satu bulan tidak ada perubahan penjualan kalian. Tidak bisa menyamai dengan penjualan di bulan lalu. Posisi kalian sebagai tim unggulan ini bisa digeser dengan tim lain. Nah mendengar apa yang disampaikan anak-anak marketingnya. Di sini semangat dari ibu Dian pun kembali terbakar. Dia tidak memperdulikan apa yang terjadi kepada dirinya dan di sore hari itu. Ibu Dian pun disini keluar dari kamarnya dan ketika ibu Dian keluar dari kamarnya. Anak-anak marketing yang ada di rumah mbak Dian semuanya menutup hidung. Sangkingkan baunya tubuh mbak Dian serupa dengan bau kentut telegu. Nah kembali disini mbak Dian bertanya kepada anak-anak marketingnya. Apa yang kalian rasakan? Kalian masih mencium ya bau kentut telegu di tubuhku. Anak-anak marketing itu mengatakan. Iya bu kami mencium bau kentut telegu itu pekat sekali. Aroma kentut telegu itu melekat di tubuh ibu dengan aroma yang sangat pekat sekali. Disini membuat bu Dian menangis. Yang menceritakan gak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dan inilah alasanku satu minggu belakangan gak berani masuk ke kantor. Takutnya orang-orang kantor tahu semua dengan apa yang kualami. Dan apa yang terjadi kepada diriku ini bisa menghambat karir kalian. Lantas di hari itu si ibu Dian mengatakan ya mudah-mudahan besok aku memberanikan diri untuk menemui atasan. Untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada diriku. Aku minta keringanalah sama atasan kita sama bos. Kalau memang diizinkan aku akan mentor kalian dari rumah. Gak perlu aku datang ke kantor. Kalau ada apa-apa kalian yang datang kesini. Dan singgah cerita keesokan harinya. Bu Dian disini memberanikan diri untuk kembali beraktifitas di kantor. Namun apa yang sudah terbesit di benaknya si ibu Dian. Ya dibayangannya nih pasti nih bakal heboh nih. Kalau aku masuk kantor. Orang-orang kantor mencium aroma tubuhku seperti ini. Pastilah. Mereka semua akan mengolok-ngolokku. Mereka semua akan menghindariku. Apa yang terbesit di pikiran bu Dian semuanya terjadi. Baru bu Dian melewati lobi utama. Anak-anak kasir. Anak-anak konter ya. Kalau di dealer-dealer itu biasa mengatakannya. Semua menatap tajam. Kemudian sambil menutup hidung mereka. Bahkan beberapa calon customer yang ada di sana. Yang duduk di lobi. Itu semuanya menghindar ketika bu Dian lewat. Aroma tubuhnya sangat busuk sekali. Sangat bau sekali. Namun di sini bu Dian sadar. Dengan gerak-geri mereka. Yang menahan bau busuk. Yang tercium dari aroma tubuhnya. Bu Dian di sini berjalan menunduk. Langsung masuk ke dalam ruangannya. Belum lama bu Dian masuk ke dalam ruangannya. Security di sini memanggil bu Dian. Mengatakan. Atasan memanggil ibu ke ruangannya. Bergegas lah. Bu Dian di sini masuk ke ruangan atasan. Sebelum dia masuk ke ruangan atasan. Bu Dian di sini sempat menyemprotkan parfum. Hampir setengah botol. Hampir basah semua. Baju yang dikenakan bu Dian disemprot dengan parfum. Agar bau busuk ke legu itu tidak tercium sama atasan. Tapi apa? Tak mempan. Parfum yang sudah disemprot ke tubuh si bu Dian sama sekali. Tidak berpengaruh. Ketika beliau berhadapan dengan si kepala caba. Bosnya mengatakan. Dian Dian. Kenapa kok kamu sampai kayak gini? Apa kamu gak mandi? Apa kamu udah gak ada duit lagi buat beli parfum? Kok bau badan kamu musuh seperti ini? Barulah di sini bu Dian mengatakan. Ya kalau memang inilah permasalahanku selama ini pak. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu apa sebabnya. Tiba-tiba bangun tidur tubuhku sudah beraroma busuk seperti ini. Kalau bapak menanyakan parfum. Dikeluarin sama si mbak Dian. Nih parfum nih pak. Baru tadi setengah botol lebih mungkin aku semprotin ke tubuhku. Bapak ngecium gak? Aroma parfum di tubuhku. Nggak. Malah yang gue cium kok busuk. Itu yang dikatakan si bapak kepala cabang. Dan beliau mengatakan. Kalau kayak gini caranya. Kamu mendingan diistirahatkan ajalah dulu. Kamu gak usah beraktifitas di kantor ini. Takutnya nanti. Mereka gak nyaman dengan apa yang tercium dari tubuhmu. Bu Dian pun di sini mengatakan. Ya kalau memang diizinkan. Boleh enggak pak. Saya ngontrol anak-anak saya. Marketing-marketing saya dari rumah saja. Ya terserah kamu lah. Yang penting kamu harus mempertahankan penjualan yang sudah. Dicapai oleh timmu. Lalu di hari itu. Bu Dian pun di sini mengemasi. Barang-barang yang penting. Data-data yang penting. Dari ruangannya. Dibawa pulang lah. Sama si Bu Dian ke rumahnya. Mulai dari hari itu. Marketing-marketing Bu Dian di sini. Satu persatu meninggalkan tim tersebut. Karena mereka di sini gak nyaman. Setiap hari. Harus datang ke rumah Bu Dian. Dan mencium aroma busuk yang keluar dari tubuh Bu Dian. Satu bulan berjalan. Satu bulan setengah berjalan. Penjualan tim Bu Dian di sini nol. Gak ada anak buahnya yang bisa menjual. Karena biasanya kalau sudah mau final. Yang negosiasi. Masalah DP. Masalah angsuran. Ini yang memiliki kemampuan. Yang memiliki jurus-jurus gitu. Itu adalah si Bu Dian ini. Marketing-marketingnya cuma nyari target aja. Tapi karena Bu Dian selalu gak mau dipertemukan dengan nasabah-nasabah. Ya gak bisalah terjadi closing atau terjadi penjualan. Dua bulan Bu Dian mengidap penyakit seperti itu. Satu persatu tim marketingnya meninggalkan tim Bu Dian sekarang. Beliau hanya tinggal bertiga. Dua orang marketing yang tersisa. Yang mau bertahan di tim Bu Dian. Karena mereka tahu. Permasalahan Bu Dian ini bukan permasalahan yang biasa. Ini pasti. Pasti permasalahan yang ada kaitannya dengan persaingan. Mereka berdua inilah. Kita katakan di sini Donny dan Tony namanya. Yang setia mendampingi Bu Dian di masa-masa sulitnya. Lama dua bulan tersebut. Dengan tekanan pekerjaan. Si Bu Dian di sini tidak terlalu untuk mencari tahu penyebab penyakitnya apa. Permasalahan penyakit di tubuhnya yang bau kentut kelegu itu apa. Sampai di mana tim-timnya sudah bubar semua. Tinggal Donny dan Tony saja. Barulah di sini beliau fokus untuk memenahi dirinya. Mempertanyakan permasalahan kepada dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi. Dan bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Yang tersisa Tony dan Donny dan suami dari si Bu Dian. Nah Tony, Donny dan suaminya Bu Dian. Ini mereka kenal dekat sekali. Karena marketing pertama yang dimiliki Bu Dian. Ini adalah Tony dan Donny. Mereka sudah saling mengenal dengan suaminya Bu Dian. Mereka bertiga inilah. Yang berjuang untuk mencari tahu. Apa sebab penyakit dari si Bu Dian ini. Sampai di mana pengobatan alternatif pun ditempu sama si Bu Dian. Banyak orang-orang pintar, orang-orang yang pandailah dalam bidang spiritual. Didatangin sama Bu Dian. Didatangin sama Tony dan Donny dan suaminya. Menanyakan permasalahan penyakit Bu Dian ini apa. Dan setiap orang yang didatangi. Ini mengatakan ini adalah santet tulang telagu. Mungkin disini saya akan sedikit jelaskan ya. Apa itu santet tulang telagu. Jadi begini. Telagu itu adalah hewan yang bentuknya ini mirip dengan musang. Mungkin di berbagai daerah penyebutan nama dari hewan ini berbeda. Tapi kalau kami di Jambi menyebutnya dengan telagu. Yang mana telagu ini ketika bertemu dengan predator atau dalam keadaan terancam. Senjata andalannya adalah kentut. Gas yang keluar dari tubuh si telagu ini. Ini aromanya sangat pekat sekali. Bisa menyebabkan predator yang ingin menyerang telagu. Ini tidak kuat. Menahan bau busuk yang tercium. Ini akan meninggalkan si telagu. Dan untuk orang-orang yang ada di Sumatera khususnya. Kalau ketemu telagu mereka lebih baik menghindar. Daripada harus berhadapan dengan bau kentut telagu. Karena sekali saja. Ya kentut telagu itu nempel di tubuh kita. Dikeluarkan secara langsung telagu itu berhadapan dengan kita. Itu memang mau mandi kembang 7 hari 7 malam pun. Bau telagu itu tidak akan lepas dari tubuh kita. Selagi telagu itu masih hidup. Kecuali telagu itu mati. Aroma itu pasti akan hilang. Tapi ketika telagu mati. Bagian tulang dari telagu ini bisa digunakan untuk santet. Santet tulang telagu seperti yang dialami oleh si Mbak Dian. Gimana caranya? Kenapa kok saya bisa tahu? Ya tahu. Karena permasalahan ini seringkali saya hadapi dengan bapak saya. Orang yang terkena santet tulang telagu. Jadi begini. Ini apa yang saya ceritakan bukan untuk dicontoh. Dan dicontoh pun ini tidak akan ada gunanya. Karena untuk pelepasan santet tulang telagu ini mesti ada ramalan. Mesti ada ritual-ritualnya. Tapi caranya kurang lebih seperti ini. Telagu itu kita tangkap. Setelah telagu itu kita tangkap. Kita gali lubang. Digali lubang kurang lebih 1 meter lah. Dan setelah lubang itu terganti. Telagu itu dalam kondisi hidup harus dikubur hidup-hidup. Dikubur dalam lubang itu hidup-hidup. Tanahnya ditimbun otomatis. Telagu yang ditimbun dengan tanah. Telagu yang dikubur hidup-hidup. Pasti akan mati. Dan setelah dipastikan telagu itu mati. Sudah dipastikan telagu itu tinggal tulang belulangnya saja. Kurang lebih sekitar 1-2 tahun lah telagu itu ditanam. Kita gali lagi lubang tersebut. Dan itu akan menyisahkan sebuah tulang. Dari telagu yang ditanam hidup-hidup itu semuanya akan hilang. Akan dimakan oleh cacing. Akan dimakan oleh tanah. Dan yang hanya tersisa dari telagu tersebut adalah sebuah tulang. Tulang itu adalah bagian dari tulang rusuk. Itu cuma satu yang tersisa. Dan tulang rusuk telagu inilah. Yang digunakan untuk media santet tulang telagu. Jika mana seseorang rekena santet tulang telagu. Ini bau busuknya semakin hari semakin pekat sekali. Sebelum tulang telagu itu ditemukan. Ditanam dimana, dikubur dimana. Aroma busuk dari tubuh kita yang terkena santet tulang telagu ini tidak dapat dilepaskan. Itulah sedikit yang saya tahu tentang santet tulang telagu. Kembali ke cerita si Mbak Dian. Setelah beliau ini menemui beberapa orang pintar yang ada di Pekanbaru. Dari arahan si Doni. Dari apa yang diketahui Doni dari kedua orang tuanya. Bahwa salah satu ustadz atau ulama besar lah. Yang ada di daerah payah hubuh. Ini bisa mengatasi penyakit-penyakit santet. Yang berhubungan dengan badan. Seperti bau badan. Seperti apalah banyak. Santet-santet seperti itu. Ini bisa mengobati dan bisa mencari tahu. Apa solusi yang harus dilakukan. Dengan kondisi Mbak Dian yang sekarang semakin lama aroma tubuhnya semakin busuk bahkan. Dua orang anak Mbak Dian ini sudah tidak sanggup lagi tinggal seumah dengan ibunya. Lebih memilih tinggal di rumah neneknya. Di rumah kakeknya. Ibu bapak Mbak Dian. Mbak Dian pun disini cuma dapat bersedih hati. Karena dia sadar dengan kondisi tubuhnya. Sudah mandi pakai kembang. Sudah mandi pakai minyak wangi. Tapi Mbak Dian sama sekali bau badannya ini belum bisa hilang. Lalu apa yang diketahui Doni dari kedua orang tuanya. Alamat Kiai yang ada di Payakumbu pun sudah didapat. Nah berangkatlah Mbak Dian, suami Mbak Dian, Doni sama si Tony. Berangkat ke Payakumbu. Setibanya di Payakumbu dia ketemu dengan ustadz ulama Kiai tersebut. Kita sebut saja disini dengan Uda Kiai. Usianya masih muda. Tapi dijuluki sebagai Kiai karena memang keturunan beliau ya. Memang dari buyutnya, kakeknya, bahkan sampai bapaknya. Ini adalah orang yang taat sekali dengan ajaran agama. Bahkan menurut cerita dari Mbak Dian keturunan mereka. Ini adalah keturun-keturunan yang dapat menghapal Al-Quran 30 Jus dengan cepat. Kita tidak membahas ke arah sananya. Itu adalah karomah kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Saya disini akan fokus menceritakan tentang nasib si Mbak Dian ditangani oleh Kiai muda tersebut. Jadi bertemulah Mbak Dian dengan Kiai muda tersebut. Disini Mbak Dian menangis menceritakan apa salah saya udah... Apa yang telah saya lakukan sampai ada orang yang sampai hati memperlakukan saya seperti ini. Menutup jalan rezeki saya dengan membuat badan saya busuk seperti ini. Menjauhkan saya dari kerabat-kerabat, dari teman-teman. Bahkan dua orang anak saya meninggalkan saya karena tidak sanggup mencium aroma busuk di tubuh saya. Cuma suami saya lah dan kedua rekanan saya inilah yang sanggup mendekati saya. Yang mau membantu saya menyelesaikan permasalahan ini. Kiai muda ini pun cuma tersenyum sambil mengatakan inilah takdir. Kita hidup di dunia ini harus percaya dengan yang namanya takdir. Dimana ketika kita sedang di atas mengejaran duniawi. Pastilah dikit banyaknya kita akan meninggalkan akhirat. Karena kita terbawa nafsu mengejar duniawi. Itu yang dikatakan si Ustadz ini membuat si Mbak Dian ini sadar. Memang 4 tahun belakangan beliau ini mengejar karir. Sampai-sampai untuk menjalankan ibadah, untuk menunaikan ibadah. Beliau sangat lalai sekali. Yang ada di otaknya duit, closing, closing, closing. Cuma itu yang dikejar oleh Mbak Dian dan timnya. Nah, dari situlah Kiai muda ini mengatakan dari lengahnya kita ketika mengejar dunia. Orang-orang yang tak senang dengan keberhasilan kita di duniawi ini. Mereka berpikir bagaimana cara kita agar bisa jatuh. Bagaimana mereka dapat merebut apa yang sudah kita kejar di dunia ini. Agar dapat berpindah ke tangan mereka. Arahan omongan dari Ustadz muda ini tidak menyebut kalau ada persaingan bisnis. Tidak. Tapi disini lebih untuk membuka pola pikir, membuka hati yang sudah lama tertutup. Bahwa sesungguhnya ketika kita mengejar dunia. Disini kita akan meninggalkan urusan akhirat kita. Dan ketika kita mengejar urusan akhirat terlebih dahulu. Dunia disini akan mengikuti kita dengan sendirinya dan perlindungan-perlindungan dari Allah SWT. Tanpa kita minta ini akan memproteksi diri kita. Akan menyelamatkan diri kita dari gangguan setan iblis. Dari gangguan orang-orang yang ingin mencelakai kita. Itulah inti apa yang disampaikan si Ustadz muda ini. Ustadz muda mengatakan ya sudah, sesampainya kamu disini adalah takdir yang Allah tentukan. Kamu dapat alamat saya dari mana, itu tidak saya pertanyakan. Karena pertemuan antara saya dengan kamu, itu adalah kadar Allah. Allah yang telah mempertemukan kita disini. Dan apa keinginan kamu untuk sampai ke sini, hajat kamu menemui saya, itu bukan hajat kamu kepada saya. Tapi hajat kamu kepada yang maha kuasa. Mandilah kamu. Dipersiapkan alat mandilah sama istri dari si Kiai muda ini. Selesai mandi, mulailah. Si Kiai ini tidak melakukan pengobatan apa-apa, tidak. Malah disini beliau menceramai empat orang yang datang disini tentang hakikatnya hidup ini. Apa yang harus dikejar tentang hakikat hidup ini. Sampai larut malam, setelah malam mereka dibangunkan, disuruh berpuasa. Si Mbak Dian ini setelah berpuasa satu hari itu, setelah berbuka puasa lah intinya disini. Si Pak Kiai tidak menyuruh si Mbak Dian ini untuk makan yang manis-manis, untuk makan nasi, minum, eh tidak. Tapi disini disuruh meminum segelas air putih, itu adalah air zam-zam. Setelah meminum air zam-zam, disini Mbak Dian disuruh menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Dan ketika beliau menunaikan ibadah sholat maghrib, disinilah Mbak Dian mendapatkan gambaran. Sholatnya disini sama sekali tidak usuk, Mbak Dian bilang. Tapi Pak Kiai ini seakan-akan tahu. Kalau Mbak Dian ini sholatnya tidak usuk, Pak Kiai terus disini mengatakan kepada Mbak Dian, fokuslah sholat munak sampai Pak Kiai disini menuntun bacaan-bacaan sholat dari Mbak Dian. Ini terus dibimbing sama si Pak Kiai agar si Mbak Dian ini tidak terpatah-patah. Ya karena pikiran Mbak Dian ini tidak fokus, Mbak Dian disini melihat kekejian orang-orang yang telah memperlakukan dirinya. Beliau disini melihat siapa yang memperlakukan Mbak Dian, siapa yang bikin Mbak Dian badannya busuk seperti ini. Ternyata tanpa diketahui atau tanpa diberitahu sama si Pak Kiai atau Ustadz Muda yang ada di Payakumbu. Pak Ustadz Muda yang ada di Payakumbu sama sekali tidak menggabarkan, kamu ini disantet, kamu ini kena ini tidak. Beliau disini tidak mengatakan hal seperti itu. Bahkan penyakit dari Mbak Dian pun tidak disebut kalau ini adalah santet tulang telagu. Sama sekali tidak dibilang. Tapi Mbak Dian ketika menunaikan ibadah sholat maghrib setelah berpuasa seharian, Mbak Dian disini seakan-akan ketika sholat itu pikiran disini tergambar. Orang-orang yang keji memperlakukan Mbak Dian menangkap telegu, itu telegu itu ditanam, telegu itu dikubur hidup-hidup, tulang telegu itu ditanam di bagian rumah dari si Mbak Dian. Ternyata rencana orang yang ingin mencelakai Mbak Dian ini sudah berjalan selama bertahun-tahun yang lalu. Sudah direncanakan agar membuat tubuh Mbak Dian berbau busuk. Itu ternyata perbuatan salah satu dari tim dari si Mbak Dian. Tapi bukan 15 anggota marketing, anak didik Mbak Dian ini bukan. Tapi tim terdahulu dari si Mbak Dian ketika Mbak Dian baru-baru bergabung di perusahaan tersebut. Lantas setelah Mbak Dian disini menunaikan ibadah sholat maghrib, beliau disini menangis terseduh-seduh. Beliau menangis sih apa yang terjadi kepada dirinya. Beliau sangat sedih sekali. Dan setelah apa yang dilakukan oleh kiai muda yang ada di payah kumbu itu selesai, Mbak Dian disini dipesankan. Ya lambat laun penyakit yang ada di tubuhmu ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi gak bisa hilang begitu kamu pulang dari sini. Tapi setelah nanti ada sebuah kejadian yang terjadi di rumah kamu tanpa kamu ketahui, tanpa kita rencanakan, kuasa Allah disini akan menunjukkan kebenaran atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kamu sudah bertobat, kamu sudah berjanji bukan kepada saya, bukan kepada suami kamu, tapi kepada Tuhanmu akan balik ke jalan Allah dengan menunaikan perintah-perintah yang telah Allah tentukan. Ingat, sesibuk-sibuknya kamu mencari rezeki di dunia ini. Jangan tinggalkan lima waktumu. Insya Allah dalam waktu dekat, penyakit yang ada di tubuhmu ini akan terlepas dengan sendirinya. Tanpa si Ustadz muda ini memberikan clue-clu apa tanda-tandanya nanti penyakit yang ada di tubuh Mbak Dian ini bisa terlepas dengan sendirinya. Mbak Dian pun disini gak bertanya apa-apa, beliau sudah cukup puas dengan apa yang diketahui Mbak Dian dengan pertolongan yang telah diberikan oleh si Pak Kiai. Kesokan paginya dari payah kumbu, mereka kembali ke tempat tinggal mereka di perjalanan. Mbak Dian ini menceritakan banyak hal kepada suaminya, kepada Tony, kepada si Doni, bahwa di awal karir si Mbak Dian menjadi marketing di perusahaan tersebut. Banyak memang hal-hal yang di luar nalar, yang dilakukan sama si Mbak Dian. Mulai dari minta penglaris, mulai dari minta istilahnya pasang susuk lah sama orang pintar agar apa yang diucapkan Mbak Dian ini bisa enak didengar orang. Orang mau membeli mobil yang ditawarkan sama si Mbak Dian. Banyak yang dilakukan sama Mbak Dian sampai beliau ini lupa. Yang mana-mana saja yang belum dilepas dan beliau sadar, mungkin inilah cobaan yang diberikan oleh Allah SWT. Dan orang yang menyakiti Mbak Dian dengan melepaskan santai tulang telagu, ini Mbak Dian tahu orangnya siapa, tapi nggak mau disebut sama Mbak Dian. Sama suaminya, sama Tony dan Doni, takutnya nanti menjadi dendam. Mbak Dian mengatakan di cerita ini bahwa ketika Mbak Dian masuk menjadi marketing di perusahaan tersebut, statusnya Mbak Dian ini sudah punya suami. Tapi, di dalam tempat dia bekerja, di satu tim tempat Mbak Dian awal meniti karir, di marketing, beliau di sini berkenalan dengan sama-sama marketing. Di satu tim itu dengan seorang laki-laki yang namanya tidak ingin disebutkan oleh Mbak Dian. Nah, laki-laki inilah yang menjadi kekasih gelap dari si Mbak Dian. Banyak hal yang dilakukan sama Mbak Dian, dalam tanda kutip, sampai melakukan sesuatu yang tercelalah. Sesuatu yang nggak baik kita sebutkan di sini di bulan Ramadan. Dilakukanlah sama Mbak Dian dengan laki-laki tersebut. Kan Mbak Dian mengatakan di sini kalau dia udah nggak cinta lagi sama suaminya. Dia mau hidup bersama dengan selingkuhannya itu. Tapi di sini lambat laun karena karir dari si Mbak Dian ini semakin menanjak. Sedangkan pacar selingkuhan dari si Mbak Dian ini karirnya begitu-begitu aja. Mbak Dian lupa dengan janji-janji manisnya. Mbak Dian di sini malah kembali dengan suaminya. Karena melihat kesetiaan suaminya tiap hari antar jemput. Mau hujan, mau panas. Dia senantiasa untuk mengantar istrinya bekerja. Mbak Dian pun di sini meninggalkan pacarnya tersebut. Kekasih gelapnya tersebut dan kekasih gelap Mbak Dian inilah yang membuat tubuh Mbak Dian menjadi busuk dengan melepas santet tulang telegu. Tapi kisah ini, kejadian ini tidak diceritakan ke Mbak Dian kepada suaminya, kepada Tony dan si Dodi. Dan di perjalanan dari Payokumbu pulang ke tempat mereka, di sini memang aroma tubuh dari si Mbak Dian sudah agak berkurang bau telegunya. Yang mana ketika di perjalanan pergi, orang-orang yang ada di mobil tersebut tidak berani menyalakan AC. Karena takutnya di sini kalau AC menyala, kaca-kaca jendela mobil itu tertutup, aroma bau telegu itu semakin pekat tercium, mereka tidak ada yang kuat mencium aroma telegu yang keluar dari tubuh si Mbak Dian. Tapi di perjalanan pulang, Allah di sini menunjukkan kuasanya. Aroma telegu dari tubuhnya si Mbak Dian ini masih tercium, tapi sudah tidak pekat lagi. Samar-samar lah tercium bahkan di sini, mereka sanggup lah ngidupin AC, mereka sanggup untuk menutup jendela-jendela kaca mobil, dan setibanya di rumah. Mbak Dian yang sudah rindu sekali dengan anak-anaknya, Mbak Dian yang sudah kangen lah dengan anaknya, segera menyemput anaknya untuk pulang ke rumah. Anak-anaknya di sini senang sekali, karena dekat dengan ibunya sudah tidak mencium bau telegu lagi, singkat cerita di sini kurang lebih sekitar 3 minggu lah. Mbak Dian tinggal di rumah, Mbak Dian sudah melakukan aktivitasnya kembali di kantor, dengan marketing yang tersisa 2 orang. Donnie dan Tony, beliau di sini bekerja keras, walaupun hasilnya tidak seperti yang lalu-lalu, penjualan mereka di sini tidak kencang kayak biasanya, sebulan laku 2-3 mobil, ya mereka sudah bersyukur. Mereka tidak mengejar target, yang penting mereka bisa mendapatkan rezeki untuk menghidupi keluarga masing-masing. Dan di minggu ketiga setelah pengobatan di Bayakumbuah. Tidak diketahui apa yang dilakukan oleh 2 orang anak si Mbak Dian di rumah, tiba-tiba anaknya si Mbak Dian yang bungsu, yang usianya 4 tahun, laki-laki. Ini main klereng atau main gudu ya. Di pekarangan rumah Mbak Dian yang ada di komplek, tanpa sengaja di sini dia menemukan tulang. Tulang yang ukurannya kecil, dan dipercaya itu adalah tulang dari telegu. Setelah penemuan tulang tersebut, Mbak Dian di sini berniat untuk mendatangi ustadz muda yang ada di Bayakumbuah, tapi suami dari Mbak Dian mengatakan, ya tidak usahlah kita jauh-jauh ke sana lagi, ntar ajalah. Kalau memang sudah ada rezeki yang bagus, ada rezeki yang baik, kita datang ke sana, bawa anak-anak, kita sedikit bawa oleh-oleh untuk Pak Ustadz, untuk Pak Kiai. Kalau kita datang ke sana sekarang, cuma datang bawa tulang telegu, takutnya Pak Kiai di sini marah, karena kita percaya dengan hal-hal tersebut, sudah ditekankan sama Pak Kiai, bahwa penyakit yang ada di tubuhmu, ini cuma pelantaranya saja, santai tulang telegu itu selebihnya. Ini untuk mengingatkan kamu, agar lebih dekat lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Lantas di sini, tulang telegu tersebut pun dibungkus oleh suami Mbak Dian, dengan plastik, dan tulang telegu tersebut dibuanglah, ke sungai yang alirannya kencang. Dalam hati ketika suami Mbak Dian membuang benda tersebut, dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, semoga dengan terbuangnya benda ini, semua permasalahan yang ada di dalam diri istriku, semua bisa terlepas, atas izin dari Allah SWT. Nah, semenjak hari itu, Mbak Dian di sini badannya sudah tidak bau lagi, orang-orang kantor di sini sudah tidak bencium, aroma busuk lagi, bahkan rezeki dari Mbak Dian di sini, sudah kembali dibukakan oleh Allah SWT. Pasti sahabat-sahabat bertanya-tanya, kemana sosok selingkuhan dari Mbak Dian? Kok tidak ada ujungnya? Di sini Mbak Dian mengatakan, ketika Mbak Dian sudah kembali ke kantor, dengan perawakan biasanya ya, dengan aroma tubuh yang selalu bangi, selingkuhan dari Mbak Dian di sini sudah tidak terlihat lagi di kantor tersebut. Mungkin Mbak Dian mengatakan, laki-laki itu takut ketahuan apa yang telah dilakukannya sudah dapat dilepas Mbak Dian dari tubuhnya, santet tulang telegu yang membusukkan. Nah, demikianlah sebuah kisah misteri dari Mbak Dian yang cukup menginspirasi untuk kita semua, dengan ucapan yang disampaikan oleh Ustadz Muda yang ada di Boye Kumbu. Ingat, ketika kita mengejar dunia, pasti sedikit banyaknya kita akan meninggalkan urusan dengan yang maha kuasa, urusan di akhirat nanti. Tapi ketika kita mengejar urusan akhirat kita dahulukan, pasti dunia akan mengikuti kita. Kajian itu sering sekali kita dengar ketika mendengar cerama-cerama dari Kiai, dari Habaib-Habaib yang sering tayang di televisi. Semoga apa yang saya sampaikan di bulan suci Ramadan ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Untuk sahabat yang punya cerita misteri, ayo kirimkan kalaman email sebuahkisahmisteri.gmail.com. Mungkin di cerita ini ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Wabilai topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.